Smart Money Concept Salah satu konsep trading yang paling penting buat kamu ketahui Supaya kamu bisa raih potensi profit yang maksimal Dengan memahami konsep ini, kamu dapat meningkatkan probabilitas potensi profit Sekaligus mengetahui gimana caranya transaksi para debit guys di Market Forex Hai, aku Noel dan sebelum masuk ke topik pembahasan hari ini Aku mau ingetin teman-teman dulu Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel MIFX Dan juga nyalain bel notifikasi Supaya kalian gak ketinggalan beragam tips cari cuan dari pasar forex di YouTube MIFX Di video kali ini, aku akan bahas cara simple trading dengan menggunakan Smart Money Concept Tapi pertama-tama, aku yakin, pasti kamu pernah ngalami trading seperti ini Ketika kamu melihat chart dan melihat adanya level support yang terbentuk Karena mengalami reversal saat harga menyentuhnya Kemudian, harga kembali bergerak menyentuh level support Dan kamu langsung buru-buru untuk buka posisi buy Dengan harapan ini momen yang tepat karena akan terjadi reversal lagi Lalu, kamu pasang stop loss di bawah level support Tapi kenyataannya, harga malah menembus level support dan menyentuh stop loss kamu Dan kemudian, harganya baru mulai reversal Inilah yang kamu gak sadari Kalau pergerakan harga tadi itu bisa jadi adalah hasil dari taktik yang dilakukan oleh para pelaku Smart Money dalam menggerakkan harga Untuk mengambil keuntungan dari posisi trading retail trader Dan yang jadi pertanyaan, siapa pelaku Smart Money tersebut? Pelaku Smart Money inilah yang disebut dengan istilah para the big guys yang ada di forex Seperti bank besar dan juga perusahaan hedge fund Karena mereka memiliki volume transaksi yang sangat besar Maka, sebagian besar pergerakan harga di market forex disebabkan oleh mereka Oleh karena itu, kalau kamu bisa memahami dan mendalami bagaimana cara mereka bertransaksi Tentu saja, kamu bisa ikut mengambil keuntungan dan meraih potensi profit yang maksimal dengan Smart Money Concept Jadi, ini adalah beberapa langkah yang harus kamu pahami dalam menggunakan Smart Money Concept Untuk meningkatkan probabilitas win rate trading kamu Yang pertama, mengidentifikasi struktur market Salah satu kunci untuk memahami bagaimana Smart Money Concept itu bekerja Adalah dengan mengetahui dan mengidentifikasi bagaimana struktur market terbentuk Secara simpelnya, kamu mengidentifikasi pola, kondisi, dan juga arah pergerakan harga yang terjadi di market forex saat ini Langsung saja kita lihat contohnya ya Nah, terlihat harganya sedang mengalami uptrend Tapi, pada grafik ini bisa dikatakan sedang uptrend bukan hanya karena harganya sedang mengarah ke atas Melainkan ada struktur yang sedang terbentuk Nah, kalau kamu lihat secara seksama, di market ini ada terbentuk yang namanya higher highs dan juga higher lows Begini penjelasannya Terlihat, harganya bergerak naik ke level tertinggi Kemudian, turun lagi Tapi, berada di atas level terendah sebelumnya Nah, ini membentuk higher low Kemudian, harganya naik lagi melewati harga tertinggi yang sebelumnya Ini membentuk yang namanya higher high Lalu, harganya turun lagi dan berada di atas higher low sebelumnya Dan membentuk higher low yang baru Lanjut lagi, harganya naik melewati higher high sebelumnya untuk membentuk higher high yang baru Nah, area di mana harga menembus higher high ini juga bisa disebut dengan break of structure atau BOSS Penjelasan struktur market ini juga berlaku untuk downtrend Harga membentuk lower high dan juga lower low Begitu juga membentuk break of structure Begitu kamu sudah paham bagaimana cara mengidentifikasi struktur market, kita lanjut ke tahap yang kedua Mengidentifikasi change of character atau CHOCH Simpelnya, harga mulai bergerak berlawanan arah dari struktur market yang sudah terbentuk sebelumnya Ini artinya ada indikasi harga akan berubah trend Dari downtrend menjadi uptrend dan begitu juga sebaliknya Mari kita lihat contohnya Nah, pada chart ini terlihat harga sedang membentuk lower high dan juga lower low Yang menandakan harganya sedang downtrend Tapi di momen ini, harga bergerak naik lagi melewati lower high sebelumnya dan membentuk higher high Nah, inilah yang dinamakan sebagai change of character Setelah itu, harga bergerak turun lagi membentuk higher low dan bergerak naik membentuk higher high Sekarang, kita bisa lihat nih terbentuknya break of structure setelah change of character Kalau sudah seperti ini, artinya terkonfirmasi ada perubahan trend yang tadinya downtrend menjadi uptrend Begitu juga sebaliknya Ketika harganya lagi uptrend dan menjadi downtrend seperti ini Pertanyaannya, kenapa mengidentifikasi struktur market dan juga change of character itu sangat penting? Karena kamu jadi bisa mengetahui di mana posisi entry terbaik untuk buka posisi trading Karena posisi trading yang akan kita buka nantinya akan cenderung searah dengan pergerakan harga selanjutnya Kalau struktur marketnya lagi uptrend, itu artinya kamu hanya buka posisi buy Begitu juga sebaliknya Kalau market strukturnya itu sedang downtrend, itu artinya kamu hanya buka posisi sell Nah, dengan menentukan kapan buka posisi buy dan kapan buka posisi sellnya Kita lanjut ke tahap yang ketiga Yaitu menentukan supply and demand Supply and demand merupakan level area yang terbentuk sebelum harga mengalami pergerakan yang signifikan Dan ini juga bisa menandakan adanya zona likuidasi Hal ini menandakan adanya indikasi para pelaku smart money Yang sedang melakukan buka atau menutup transaksi tradingnya di market forex Dengan terbentuk ke supply and demand ini, kedepannya bisa kamu manfaatkan sebagai peluang untuk membuka posisi trading Atau istilah lainnya yang sering digunakan untuk supply and demand pada smart money concept ini adalah order block Berikut contoh supply and demand yang terbentuk pada grafik Terlihat harga bergerak turun secara signifikan Ini menandakan kekuatan seller lebih besar dibandingkan dengan buyer Artinya, di sini ada supply atau penawaran yang lebih besar dibandingkan dengan demand atau permintaan Dengan kata lain, para pelaku smart money melakukan sell di area ini Dengan begitu, kamu bisa gambarkan supply di area ini Nah, begitu harga kembali bergerak naik ke area supply Kamu bisa gunakan area kunci ini untuk dijadikan peluang buka posisi sell Karena biasanya harga akan mengalami reversal Sama halnya dengan demand Terlihat di sini terjadi kenaikan harga yang sangat signifikan Ini artinya ada demand yang lebih besar dibandingkan dengan supply Nah, dengan kata lain, para pelaku smart money melakukan buy di area ini Dengan begitu, kamu bisa gambarkan demand di area ini Dan sekarang, waktunya kita mensimulasikan 3 langkah tadi untuk memulai strategi smart money konsep ini Yang pertama, kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu struktur marketnya Nah, di sini terlihat harganya membentuk lower high dan juga lower low Yang menandakan harganya sedang downtrend Nah, dan yang kedua, di sini kita bisa lihat adanya change of character Harga melewati lower high dan juga membentuk higher high Dan sekarang, menandakan harganya itu berdua peluang berubah arah menjadi uptrend Artinya, nanti kita hanya buka posisi buy Ketiga, setelah kita mengidentifikasi struktur marketnya Ini adalah saatnya kita untuk menentukan area supply atau demandnya Atau area order blocknya Dan berikut adalah area yang terbentuk pada chart ini Sekarang, kita lihat nih pergerakan harganya Terlihat, harganya sudah mendekati area order block atau demand di sini Tapi, jangan buru-buru langsung buka posisi buy Tunggu konfirmasi tambahan untuk memastikan harganya benar-benar akan bergerak naik Nah, di sini terbentuk pola bullish engulfing Yang artinya, aku baru benar-benar bisa buka posisi buy di sini Dengan mendapatkan stop loss di area demand sebelumnya Dan take profit di level higher high sebelumnya Gimana? Cukup simpel dan mudah untuk dipraktekan bukan? Oke, sekian video penjelasan mengenai apa itu strategi smart money konsep kali ini Buat teman-teman yang pengen serius atau beneran pengen cari uang tambahan di pasar forex Tapi belum berani untuk trading menggunakan akun live Yuk, belajar dulu trading pakai akun demo Buat yang masih bingung trading demonya di mana Kalian bisa download aplikasi MIFX dengan mengklik link yang ada di kolom deskripsi Dengan menggunakan trading demo di aplikasi MIFX Kalian akan mendapatkan 4 opsi dana virtual yang bisa kalian pilih Mulai dari $1.000, $5.000, $10.000, dan $100.000 Oke, sekali lagi aku ingetin ke teman-teman yang ada di rumah Jangan lupa untuk subscribe, youtube channel MIFX Biar kalian nggak ketinggalan beragam tips cari cuan di pasar forex lainnya Jangan lupa juga kalian klik like kalau kalian suka video ini dan juga komen Pakai hashtag nanya MIFX kalau ada pertanyaan Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian yang lainnya Like Forex, semudah itu